Sampah plastik ini menjadi ancaman nyata bersama yang merusak lingkungan. Setiap tahunnya kota-kota di dunia menyumbang 1,3 miliar ton per tahun untuk mencemari. Sampah plastik membawa dampak negatif bagi lingkungan. Terima kasih telah menonton! 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 ruang kendali, dan istirahat, di mana terdapat kontrol panel di dalamnya yang berfungsi untuk mengontrol seluruh sistem yang berada pada interceptor. Jendela dibagi menjadi dua, ada jendela tertutup pada depan untuk menahan gaya terpahan angin, dan jendela di samping dan belakang yang dapat dibuka dengan kemiringan efisiennya adalah 30 derajat. Selanjutnya, lambung kapal yang dipilih adalah lambung kapal flat side inside yang bertujuan untuk mengurangi tekanan arus dan gelombang air dari depan. Tujuannya, lambung kapal ini berbahan dasar aluminium dengan ketebalan 8 mm. Selanjutnya, untuk panel surya, beroperasi selama 8 jam untuk menyimpan 1 kWh dengan kapasitas 100 Watt peak per panel. Dan untuk cadangan tenaga listriknya, dipilih baterai litium ion yang akan dapat diisi ulang menggunakan charger tenaga listrik dengan spesifikasinya adalah 12 V dikali 200 m per hour dan dapat mengalirkan 50% dari kapasitasnya. Untuk spesifikasi bahan, lengkapnya dapat dilihat pada link yang terutara, begitu pun dengan spesifikasi teknis dan juga spesifikasi kerja. Selanjutnya, berikut ada gambar teknis, tampak belakang dan juga tampak samping. Salah satu spesifikasi teknis itu adalah ukuran keseluruhan kerangka kapal dengan kapasitas penyaring dan juga penampung maksimalnya 20 ton per hari dan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada link. RAB Interceptor telah kami rincikan dengan total Rp972 juta dengan kapasitas mencapai 20% dari Interceptor 0.0.4. Kebutuhan biaya Interceptor 1.66 yang kami rancang hanya 9,72% dari biaya Interceptor 0.0.4. Dan sekian presentasi beri kompok kami. Terima kasih.